Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang akan dibahas kali ini berjudul 12 Mighty Orphans Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang 12 anak yatim yang tinggal di Pantiasuhan dalam membangun tim American Football hingga berhasil menjadi juara dan menginspirasi para warga Amerika untuk bangkit dari kondisi negara yang sedang depresi Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang laki-laki bernama Rusty Russell Pada waktu itu, Amerika sedang mengalami depresi parah yang menyebabkan banyak orang mengalami kelaparan dan anak-anak banyak yang menjadi yatim piatu Kondisi itu membuat Rusty memutuskan untuk hijrah mencari penghidupan yang lebih baik Rusty sendiri merupakan seorang guru sekaligus pelatih American Football Sebelum jadi guru, Rusty juga merupakan mantan tentara pada Perang Dunia Pertama Kali ini, Rusty akan menjadi guru di Yayasan Masonic Yayasan yang mengelola Pantiasuhan Dengan mengajak istrinya, yang bernama Juanita serta anak gadisnya Rusty mantap untuk pindah di Pantiasuhan tersebut Sesampainya di sana, Rusty langsung disambut oleh salah satu pengasuh Pantiasuhan Pantiasuhan yang bernama Frank Tak lama kemudian, datang polisi yang membawa anak remaja bernama Hardy Brown Seorang anak yang baru saja ditinggal ayahnya meninggal Lebih parahnya lagi, Ibu Hardy menuduh jika dialah yang membunuh ayahnya dan ibunya pun memilih meninggalkan Hardy Karena kondisi Hardy yang berlumuran darah, Frank mengarahkan Hardy untuk ke klinik guna menemui Dr. Hall atau yang biasa dipanggil dok Sedangkan Rusty dibawa ke sebuah gudang yang nantinya akan menjadi kamar Rusty dan keluarga setelah dibersihkan Setelah itu, Frank mengenalkan anak-anak panti pada Rusty Frank mengatakan jika dia menerapkan disiplin ala militer pada anak-anak Bahkan dia tak segan-segan memukul anak-anak itu jika berbuat kesalahan Pada malam harinya, Juwanita mengeluh dengan kondisi tempat tinggal mereka yang tak layak di panti itu Hal itu mengingatkan Rusty saat masih kecil yang juga dititipkan di panti asuhan Pada waktu itu, kondisi anak-anak panti sangatlah memprihatinkan Mereka tak mendapat perhatian, bahkan dianggap sebagai beban masyarakat Pada pagi harinya saat memandang halaman, Rusty terfikir memanfaatkan padang rumput bekas kandang kambing untuk dimanfaatkan sebagai lapangan Amerikan Football Pada saat itu juga, Doc menghampiri Rusty untuk berbincang Doc merasa kagum dengan keinginan Rusty untuk membentuk tim Amerikan Football dengan memanfaatkan bekas kandang kambing Tak lama kemudian, terdengar keributan antara anak-anak Mendengar hal itu, Rusty dan Doc langsung melerai anak-anak itu Tak berapa lama, Frank pun menghampiri mereka sambil membawa tongkat Doc yang khawatir anak-anak itu akan dihajar oleh Frank Maka dia berbohong dengan mengatakan jika anak-anak itu sedang berlatih Amerikan Football Pada keesokan harinya, Rusty menemui kepala panti untuk mengusulkan program pembentukan tim Amerikan Football di panti tersebut Hal itu bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan diri anak-anak di sana dan kepala panti pun menyetujui program tersebut Kemudian, selain sebagai pelatih, Rusty juga merupakan guru IPA Namun ketika dia mengajar, dia tak mendapati anak-anak Setelah dicari, ternyata anak-anak itu sedang dipekerjakan oleh Frank untuk mencetak brosur Lebih parahnya lagi, Frank tak segan-segan untuk memukul jika anak-anak salah dalam bekerja Beruntungnya, Rusty datang dan menjegah tindakan Frank yang semena-mena itu Lalu Rusty mulai mengejar anak-anak tersebut Namun sayangnya, anak-anak itu belum bisa membaca ataupun berhitung Kemudian pada pertemuan selanjutnya, Rusty mulai mengenalkan para anak-anak dengan permainan Amerikan Football Meski dengan peralatan seadanya, bahkan dengan alas kaki Rusty dengan semangat membimbing anak-anak itu Tapi malah mereka berkelahi satu sama lain sehingga latihan harus dibubarkan Tapi Rusty tak patah semangat untuk melatih anak-anak tersebut Hal itu membuat Frank gerah karena dia tak bisa memanfaatkan anak-anak untuk bekerja Frank lantas menghasut kepala panti, dia juga memakai dalih statuta Liga Amerikan Football Sekolah di mana peserta Liga haruslah lulus ujian dasar terlebih dahulu Lalu, Rusty pun dibanggil untuk menghadap mereka Kepala panti mengatakan jika tak perlu membuat tim Amerikan Football Karena anak-anak itu kecil kemungkinannya lulus ujian dasar Mereka juga menambahkan jika mereka lebih baik latihan bekerja Karena bisa menjadi bekal mereka untuk hidup nantinya Mendengar hal itu, Rusty tidak patah semangat Dia mengerahkan kemampuannya dan juga istrinya untuk mempersiapkan anak-anak agar lulus ujian dasar Walaupun hal itu bukanlah hal yang mudah Namun Rusty tetap semangat dan sabar membimbing anak-anak itu Dan tidak hanya anak laki-laki Istri Rusty juga membimbing anak-anak perempuan dalam hal keputrian Beberapa lama kemudian, waktu ujian pun tiba Pada malam sebelum ujian, Rusty khawatir jika anak-anak tidak lulus dalam ujian dasar Namun Juwanita mencoba meyakinkan Rusty agar tidak khawatir Karena mereka sudah mempersiapkannya dengan maksimal Juwanita juga mengatakan jika lama-kelamaan, dia juga mulai betah mengajar anak panti itu Dengan pengawasan pegawai distrik, anak-anak panti mengikuti ujian dasar Selanjutnya, sambil menunggu pengumuman hasil ujian, anak-anak tetap berlatih Beberapa lama kemudian, hasil ujian pun diumumkan dan ada 5 anak yang dinyatakan tidak lulus Oleh karena itu, tim mereka hanya boleh mengikut sertakan 12 orang saja atau anak yang lulus Meski begitu, Rusty tetap optimis dan semangat melatih mereka Tapi sayangnya, bola mereka rusak karena terkena duri Sehingga latihan pun terpaksa harus dihentikan Kemudian, istri Rusty membuat bola sementara dari bulatan kain yang di dalamnya diisi tepung Namun demikian, saat mereka sedang menjalani sesi latihan Tiba-tiba bola itu meledak dan tepung yang ada di dalamnya mengenai muka Rusty Hal itu membuat Rusty shock dan kembali teringat masa lalunya ketika dia sedang berperang di Perang Dunia Pertama Doc yang ikut menampingi latihan lalu menyuruh anak-anak untuk menyinggir dari lapangan Setelah itu, Rusty dan Doc serta tim Amerikan Football mereka pergi ke Federasi Liga Amerikan Football antar sekolah Saat sampai di sana, pelatih politeknik yang terlihat sombong langsung berendahkan mereka karena tim Rusty adalah tim anak yatim Lalu saat sesi technical meeting, pihak federasi menolak tim Masonic Karena tim yang diperbolehkan adalah tim dari sekolah atau panti asuhan yang memiliki minimal 500 siswa Mendengar hal itu, Doc yang berposisi sebagai asisten pelatih mengajukan banding dengan mengajukan pasal kedua Yani, meski tidak sampai memiliki 500 siswa, tim tersebut masih boleh ikut asalkan para ex-co atau pelatih yang ada memberikan persetujuan Akhirnya, pihak pimpinan federasi menerima banding yang diajukan dan hasilnya, para ex-co menyetujui tim Masonic atau Orphans ikut dalam Liga Sepulang dari federasi, Doc dan Rusty memberi tahu anak-anak itu Sontak para anak-anak panti yang tadinya murung berubah menjadi sangat bahagia Pada debut pertama mereka, tim Masonic langsung berhadapan dengan tim unggulan, yaitu Politeknik Texas Ketika pertandingan akan dimulai, Hardy Brown langsung tersulut emosinya karena salah satu pemain Politeknik mengejeknya Oleh karena itu, Hardy pun terpaksa ditarik ke bangku cadangan Sementara itu, para penonton mensangsikan kemampuan tim Masonic karena postur mereka yang kurus Sangat berbeda dengan postur para pemain Politeknik yang tinggi besar Sehingga penonton menjuluki tim Masonic si Tungau Perkasa Dan apa yang disangsikan penonton pun benar, tim Masonic tak bisa mengimbangi permainan Politeknik Rusty kemudian menurunkan Hardy untuk membantu teman-temannya Hardy dengan semangat melipas apa saja yang di depannya sambil membawa bola untuk melakukan lemparan Tapi sayangnya, lemparan Hardy diandulir oleh Wasid Karena rekan setimnya melakukan pelanggaran Hardy yang temperamen lantas memukul temannya itu yang menyebabkan terjadi baguh hantam antar satu tim Pada pertandingan itu, tim Masonic akhirnya dibantai oleh tim Politeknik dengan skor 3-5-0 Hasil tersebut membuat Rusty berpikir keras untuk menyusun formasi baru agar tidak kembali gagal Tanpa diduga, putri Rusty juga ikut membuat formasi seperti yang Rusty buat Bedanya, putri Rusty membuat formasi melebar yang memanfaatkan para pemain luar Berbekal gambar formasi yang dibuat oleh anak gadisnya Rusty langsung menemui anak-anak untuk melakukan evaluasi Rusty sadar jika mereka mengandalkan adu bodi, mereka akan kalah Lalu Rusty mencoba membuat formasi baru di mana bola akan dilempar ke belakang Lalu dilempar ke sayap dan sayap akan lari mengandalkan kecepatan mereka Sehingga lawan tak sempat menghalangi Selain itu, Rusty juga membangkitkan semangat anak-anak yang masih terlihat lesu dengan mengatakan Jika dirinya juga seorang yatim piatu dan dulu pernah tinggal di Pantiasuhan Rusty juga mengatakan jika dirinya juga merasakan apa yang mereka rasakan Kurang kasih sayang dan sebagainya Tapi dia tetap semangat dan berusaha sehingga menjadi seperti sekarang Rusty berharap kelak anak-anak juga seperti itu Dan Rusty juga mengajak anak-anak untuk tidak minder Namun bangga sebagai anak yatim Namun demikian, Hardy masih tetap tidak semangat karena luka batinnya yang begitu mendalam Beberapa lama kemudian, tim Masonic menjalani pertandingan yang kedua Mereka langsung menerapkan formasi baru yang pada waktu itu belum lazim Hal itu tentu membuat penonton kaget hingga menjadi perhatian publik Dan pada pertandingan itu, tim Masonic berhasil menang dengan skor 28-0 Hal tersebut tentu menjadi buah bibir serta pemberitaan media Mengingat tim Masonic adalah tim berdatang baru Lebih uniknya lagi, seluruh pemain dan pelatihnya adalah yatim biatu Hal yang lebih menjadi perhatian adalah Formasi baru yang mereka bawa membuat tim mereka menjadi headline surat kabar The Star Telegram Namun demikian, tim politeknik yang bertemu mereka di jalan masih saja mengeceknya Bahkan, sang pelatih yang bernama Luther sesumbar jika tim Masonic tak akan mampu mengalahkan tim mereka Pada pertandingan ketiga, tim Masonic harus berhadapan dengan tim unggulan yaitu Hillen Park Meski tim Masonic sedang naik daun, tim Hillen Park tidak mau turun moril dalam menghadapi mereka Bahkan Rusty mengatakan pada anak buahnya jika tim Hillen Park berniat membantai mereka dengan skor 50-0 Hal itu tentu membakar semangat para pemain Masonic untuk menunjukkan kemampuan mereka Selain itu, pertandingan itu juga menarik perhatian pemilik The Star Telegram yang bernama Eamon Carter Pertandingan antara tim Masonic dengan tim Hillen Park berlangsung sangat sengit Meski akhirnya, pertandingan itu dimenangkan oleh tim Masonic dengan 14-13 Hasil tersebut tentu membuat nama Masonic semakin terkenal dan menjadi pemberitaan di mana-mana Tak sampai di situ, pertandingan demi pertandingan juga berhasil mereka menangkan Sehingga tim Masonic menjadi inspirasi dan kebanggaan warga Amerika di tengah kondisi depresi yang membuat rakyat sengsara Kejayaan tim Masonic terus berlanjut dan belum ada tim yang mampu mengalahkan tim tersebut Lalu pada suatu ketika, datang seorang perempuan yang merupakan ibu dari salah satu anak panti yang bernama Sidi Ibu tersebut ingin menjemput anaknya untuk pulang Namun Sidi tidak mau karena dia sudah memiliki rumah, yakni panti yang telah membesarkannya Sidi juga menambahkan ibunya mau menjemputnya pasti karena sekarang dia telah menjadi pemain American Football terkenal Karena penolakan yang dilakukan oleh Sidi, akhirnya si wanita itu pun pergi Hardy lantas sangat bersedih karena dia dari dulu sangat berharap ibunya akan menjemputnya tapi tak pernah dilakukan Dia juga teringat betapa sakitnya dibuang oleh ibu kandungnya sendiri Hardy yang melihat Sidi sangat sedih, langsung memeluknya sembari mengatakan jika dia tidak sendiri Dan dia juga mengatakan kalau dia juga tahu betapa sakitnya dibuang oleh ibu kandung sendiri Selanjutnya, kejayaan tim Masonic sampai membawa mereka ke babak semifinal Poster-poster mereka juga kian banyak menghiasi media Kemudian mereka juga mendapat hibah peralatan dan juga seragam bekas dari sekolah Hillen Park Untuk mengganti seragam mereka yang sudah kusam Di sisi lain, Frank bertemu dengan Luther karena memang Luther sering memesan brosur pada Frank Namun pada kesempatan itu pula, Frank memberikan dokumen rahasia pada Luther Entah apa maksud yang dilakukan Luther, namun kemungkinan itu dapat merugikan tim Masonic Beberapa waktu kemudian, pertandingan semifinal pun dilaksanakan Kali ini, tim Masonic kembali berhadapan dengan tim Politeknik Namun kondisinya kini berbalik, Hardy dengan mudah bisa menjatuhkan pemain bertahan tim Politeknik Hal tersebut tentu membuat Luther kaget Dia bahkan sempat protes pada wasit agar memeriksa baju Hardy Luther menduga jika baju Hardy sudah diberi besi sehingga bisa menumbangkan pemainnya Namun setelah diperiksa, Hardy tidak terbukti melakukan kecurangan apapun Karena gagal membuat tim Masonic didiskualifikasi Luther lalu memberitahkan pada anak buahnya untuk bermain brutal Dia tidak peduli jika pemainnya akan mendapat kartu merah Ternyata, cara yang dilakukan Luther berhasil Salah satu pemain Masonic yang bernama Douglas berhasil dilanggar hingga dia mengalami patah kaki Hal tersebut tentu sangat merugikan tim Masonic Karena mereka kini hanya memiliki 11 pemain saja Dan Douglas pun harus menjalani perawatan intensif Beruntungnya, Douglas ditemani oleh seorang siswa putri selama dirawat Dan pertandingan antara Masonic dan Politeknik akhirnya tetap dimenangkan oleh Masonic dengan skor telak Tapi hal itu membuat anak lain yang bernama Snoke merasa iri Dia juga ingin dekat dengan siswa putri Dia sering curi-curi waktu untuk menggait siswa putri Namun sayangnya, aksinya itu diketahui oleh Frank Karena hal itu, Snoke diajar oleh Frank hingga babak belur Teman-temannya yang mendengar Snoke sedang berhiti kesakitan langsung menghampiri Dalam kondisi luka parah, Snoke minta tolong pada Hardy Dengan marah dan sebagai bentuk jiwa korsa Hardy lantas balik mengajar Frank dengan tongkat Hingga tongkat itu patah Setelah itu, Hardy pergi entah kemana Pada keesokan harinya, Rusty membaca berita mengenai tuntutan beberapa pihak Agar tim Masonic didiskualifikasi karena telah melakukan pemalsuan umur Ternyata dokumen yang diberikan Frank pada Luther berisi keterangan umur Hardy Yang ternyata sudah melampaui batas usia untuk mengikuti liga Selanjutnya, Rusty kembali dikejutkan dengan Snoke yang babak belur akibat dihajar oleh Frank Akan mengajukan protes kepada kepala panti dan meminta agar Frank dipecat Tapi ternyata Frank sudah duluan di sana Dan Frank juga sudah menjadi korban keberingasan Hardy Rusty yang juga baru tahu Frank luka-luka ikut kaget Dan di sana terjadi perdebatan antara Frank dan Rusty Namun, kepala panti mengatakan jika dia akan melaporkan Hardy ke polisi dengan tuduhan penyerangan Rusty yang mendengar hal itu hanya bisa mengatakan Kapan kita membela anak-anak itu? Anak-anak yang seharusnya kita lindungi bukan kita sakiti Lalu Rusty tetap akan melaporkan Frank atas tindakan kekerasan yang dia lakukan Serta eksploitasi kepada anak-anak selama ini Selanjutnya saat di rumah, Rusty mengeluh pada istrinya Dia mengatakan jika dia seakan tidak kuat menghadapi semua ini sendiri Juanita lantas memberikan setumpuk surat dukungan dari para fans Masonic Sembari mengatakan, kau tidak sendiri, banyak orang yang mendukungmu Setelah itu, anak-anak mengajak Rusty untuk mencari Hardy Karena dia tak kunjung pulang Oleh karena itu, Rusty dan anak-anak panti mencari keberadaan Hardy di rumah lamanya Akhirnya, Hardy ditemukan sedang sembunyi di sebuah kandang guda Rusty lalu mencoba memotivasi Hardy dengan menceritakan masa lalunya yang tak kalah kelam Namun, hal itu belum bisa membuat Hardy sadar Dia masih kecewa dan menganggap semua ini tidak adil Namun teman-temannya lantas masuk dan menyemangati Hardy Mereka juga mengajak Hardy untuk pulang Dengan solidaritas dari teman-temannya, Hardy pun akhirnya luluh Sementara itu, kabar mengenai tim Masonic yang akan didiskualifikasi Kembali menjadi hotline di surat kebar The Star Telegram Tak hanya itu, para wartawan juga mendesak Eamon Carter Untuk mendiskusikan hal ini pada Presiden Franklin Delano Roosevelt Tanpa diduga, pemberitaan itu menyelut rasa solidaritas masyarakat Untuk memberi dukungan pada tim Masonic Hingga mereka menggelar unjuk rasa Di sisi lain, tim Masonic menghadapi sidang dugaan pelanggaran etik Di Federasi Liga American Football Ketua federasi yang telah menerima suap dari Frank Bersikeras akan mendiskualifikasi tim Masonic Rusty mencoba membelah agar dirinya saja yang dihukum Tapi jangan menghukum tim mereka Selanjutnya, Hardy juga membela jika data yang didasarkan Untuk mendiskualifikasi bukanlah data miliknya Melainkan data milik kakaknya yang bernama Hardy Brown kedua Yang telah meninggal saat perang Hal tersebut diguatkan dengan keterangan kepala panti Yang kini berbalik mendukung tim Masonic Lalu, saat ketua federasi akan mengetok palu Tiba-tiba sekretarisnya memberitahu jika Presiden FDR menelpon Ketua federasi pun menerima telpon dari Presiden Yang berpesan agar tim Masonic tidak didiskualifikasi Karena bukti tidak cukup dan merupakan klub kebanggaan warga Amerika Akhirnya, pada akhir sidang Tim Masonic tidak jadi didiskualifikasi dan berhak melaju ke final Kemudian, ketika tim Masonic akan berangkat pada pertandingan final Mereka diperlihatkan Frank yang ditangkap oleh polisi Atas tuduhan kekerasan dan eksploitasi para anak Pada pertandingan final Tim Masonic akan berhadapan dengan tim papan atas Amarillo Sandias Namun mereka tak gentar Begitu juga dengan para pendukung mereka Namun demikian, pada babak pertama Tim Masonic sudah tertinggal 0-7 Selain itu, kondisi mereka juga babak bulur Karena tim Amarillo bermain dengan ugal-ugalan Bahkan, Doc mengusulkan agar mereka menyerah Khawatir kejadian yang dialami Douglas akan terulang Namun demikian, Hardy tiba-tiba berteriak Untuk memotivasi teman-temannya agar tidak menyerah Mereka harus ingat pengorbanan yang dilakukan Douglas Dan dukungan dari para fansnya Hardy juga meminta pada teman-temannya Untuk bersatu guna memenangkan pertandingan ini Lalu untuk menambah semangat Mereka mengganti kostum mereka dengan buatan para siswa putri Dan dengan semangat baru Pada babak kedua Akhirnya tim Masonic berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 6-7 Kini waktu yang tersisa kurang dari 1 menit Tim Masonic berusaha keras menguasai bola Hingga akhirnya mereka berhasil menguasai bola Namun sayangnya ketika peluit panjang dibunyikan Bola ternyata masih berada di luar garis Akhirnya tim Amarillo pun dinyatakan sebagai pemenang Dan tim Masonic terpaksa hanya berada di posisi kedua Namun meski begitu Mereka tetap dielu-ulukan oleh para penggemarnya Karena mereka adalah palawan dan inspirasi bagi para fansnya Selanjutnya Doc sudah dianggap sebagai ayah oleh anak-anak panti atas jasanya Sedangkan Rusty mendapat penghargaan atas jasanya Menciptakan formasi baru yang kini digunakan dalam Amerikan Football Modern Sementara para anak-anak panti pun berhasil menjadi orang-orang sukses Banyak diantara mereka menjadi dokter atas bimbingan Doc Hall Dan Hardy Brown berhasil menjadi MVP di NFL Serta mendapat predikat sebagai pemain paling tangguh Dan panti asuhan tersebut akhirnya ditutup pada tahun 2005 Seperti itulah kisah tentang 12 anak yatim yang tinggal di panti asuhan Dalam membangun tim Amerikan Football Hingga berhasil menjadi juara dan menginspirasi para warga Amerika Untuk bangkit dari kondisi negara yang sedang depresi Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton